Sejumlah penumpang baik yang menggunakan kendaraan maupun penumpang pejalan kaki memilih untuk menunda untuk menyeberang di malam hari. Hal ini dapat terlihat di kantung parkir pelabuhan Merak yang terlihat beberapa kendaraan truk dan bus serta sedikit kendaraan pribadi. Bahkan di jalur penumpang pejalan kaki yang biasanya ramai kini tampak sepi. Penumpang memilih untuk beristirahat di dalam pelabuhan Merak karena cuaca yang belum normal, angin kencang dan gelombang yang tinggi. Salah satu penumpang asal Jakarta, Isvan, bersama teman-temannya yang hendak berlibur ke Pulau Sumatera terpaksa menunda keberangkatannya dan memilih tidur di pelabuhan hingga cuaca normal. Untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan saat di tengah laut. Di prediksi cuaca buruk di pelabuhan Merak serta wilayah Banten dan sekitarnya masih akan terus terjadi hingga akhir tahun ini.